Selamat pagi, sore atau malam bagi semuanya yang nonton pada saat jam berapa pun juga Oke, jadi pada saat kali ini saya akan menjelaskan mengenai kuantitatif 7 ya Disini saya akan menjelaskan yang numerik Oke, kita langsung saja ke nomor satunya Oke, nomor 1 disini kita dapatkan bilangan palindrom Adalah sebuah bilangan yang jika dibaca dari depan maupun dari belakang hasilnya sama Jadi kalau kita bolak-balik sama saja Ini kita punya contohnya adalah 343 Kalau kita bolak-balik jadinya juga 343 121 dan 1331 Nah, banyaknya bilangan palindrom positif Maksimal 2 digit adalah Oke, disini kita punya bilangan palindrom positif Kita harus disini, kita cek dulu Kenapa ini penting yang positif? Karena kalau kita punya positif berarti 0 tidak termasuk Ya kan, karena 0 bukan positif dan juga bukan negatif Jadi kita bisa buat 1 sampai 9 Ini kan kalau kita bolak-balik tetap jadi 1 ya 1 2 ya 2 3 ya 3 Ya gitu kan, kalau misalkan kita bolak-balik Jadi disini kita punya adalah 9 buah Ya kan Nah, setelah itu ini yang 1 digit Nah, karena kita maksimal 2 digit Berarti kita bisa pakai digit yang ada 2 Yaitu dari 11 sampai 99 Sama ya, juga ada 9 buah Ini 2 digit Nah, oleh sebab itu kita bisa jumlahkan Jadi kita punya ada 18 Oke, tidak? Sulit Kita lanjut dengan nomor 2 ya Diketahui jika X plus Y plus Z sama dengan 18 Dan Y kali Z sama dengan Y kuadrat plus Y Nah, ditanyakan berapakah X plus 2 Y nya Oke Jadi disini Kita sederahkan dulu ya Ini berarti kita punya Y Z sama dengan Y nya kita keluarkan Y plus 1 Kita bisa coret Jadi kita punya Z sama dengan Y plus 1 Kita bisa langsung substitusikan Dari kesini Terserah mengubah jadi Y sama dengan atau Z sama dengan Sesuka hati Jadi kita ubah Saya disini Z nya tak ubah ya X plus Y plus Y plus 1 Sama dengan 18 Maka disini kita dapatkan X plus 2 Y Sama dengan 18 dikurangin 1 17 Oke, pas ini yang ditanyakan ya X plus 2 Y nya Jadi tidak usah diapapain lagi Sudah jelas Berarti yang D Tampak Kita lanjut dengan nomor 3 Nah Diketahui ABC adalah sebuah segitiga Dengan sisi AB dan BC Memiliki masing-masing panjangnya 4 dan 5 Oke, jadi AB nya 4 BC nya 5 Manakah dari pilihan Berikut yang mungkin menjadi panjang sisi segitiga Oke Jadi kita Punya sisi nya kan 4 sama 5 ya Jadi bisa kita bilang Ini sisi terbesarnya berarti 5 ya Berarti kan 5 Sisi terbesarnya dikurang dengan yang 4 Itu sama dengan Kurang dari Itu adalah sisi satunya Kita anggap aja kan AB sama BC Berarti kurang AC ya AC Kurang dari 4 tambah 5 Atau 5 tambah 4 Ya kan Karena sesuai dengan sebelum-sebelumnya saja Berarti kita dapatkan 1 kurang dari AC Kurang dari 9 Jadi nilai AC nya itu hanya boleh dari Antara 1 sampai 9 saja Langsung kita cek saja Jawabannya Yang 1 5 Boleh ya 9 Gak boleh Karena ini kurang dari Bukan kurang dari sama dengan Nomor 3 itu 7 Benar Yang 10 Yang 9 aja gak boleh Apalagi 10 Jadi jawabannya adalah 5 dan 7 Yaitu 1 dan 3 Yang B Tidak ada masalah Kita lanjut dengan nomor 4 ya Diketahui banyak bilangan 3 digit Oke 3 digit berbeda ya Berbeda loh ini ya Gak sama ya 1 2 3 Disusun dari angka 0 sampai 9 Berarti 0 sampai 9 Ini adalah 10 Angka Dan habis dibagi 2 Berarti di belakang harus bisa dibagi 2 Berarti bilangan genap 0 2 4 8 6 Bilangan genap plus 0 Nah berarti kan kita bisa punya Belakang ini ada 1 2 3 4 5 Ada 5 kemungkinan Berarti ini 5 Sisanya kan 10 Sisa 10 10 kepilih 1 Berarti sisa 9 9 disini 8 Berarti 9 dikiri 8 dikiri 5 akan menjadi 360 Yaitu yang B Kita lanjut dengan nomor 5 Diketahui UTBK dilaksanakan 2 kali dengan nilai akhir adalah rata-rata ujian pertama dan kedua Berarti kan nilai akhirnya Ujian pertama ditambahkan ujian kedua terus dibagi 2 Itu aja Masing-masing ujian tersebut terdiri dari X subtest Dan nilai akhir S pertama dan kedua masing-masing dihitung Dari rata-rata subtestnya Rifta salah satu siswa Bridge Indonesia telah mengikuti ujian pertama dengan nilai rata-rata 775 Nah diketahui kan kalau dia diterima di UGM Nilainya itu harus 850 ya Berarti kan sidaknya dia harus diatasnya 850 Berikut rata-rata nilai UTBK kedua Rifta agar ia dapat masuk ke dokter UGM Berarti gampangnya kayak gini 775 ditambah dengan ujiannya dia yang kedua Saya tulis U2 aja ya Dibagi dengan 2 Itu harus lebih dari 850 Berarti kita punya 775 ditambah U2 Lebih dari sama dengan 1700 Nah jadi kita punya U2 Harus lebih besar dari sama dengan 1700 Dikurangi dengan 775 Jadi harus lebih besar daripada 925 Nah Kan soalnya diatas 850 ya soalnya ya Makanya dia cuma lebih dari aja Berarti ujian yang kedua diatas 925 Berarti hanya yang 3 dan 4 saja Berarti yang C Kita lanjut dengan soal nomor 6 Oke kita jadi punya gambar sebagai berikut Ada lingkaran besar Ada persegi yang besar Di dalamnya persegi lingkaran Di dalam lingkaran ada persegi yang kecil Berdasarkan gambar diatas Apabila luas persegi yang terletak di dalam Ya kan persegi kecilnya berarti ya Adalah 16 Berarti kan Dia punya Luas itu kan Sisi kuadrat Sama dengan 16 Berarti kan sisinya adalah 4 Nah Karena dia ini merupakan panjang Jadinya dia gak ada Pres minus 4 ya Karena panjang selalu positif Gak ada yang negatif Nah lanjut setelah itu Dari sini kita dapatkan dia panjangnya 4 Nah Berarti kita bisa mendapatkan Diagonal lingkarannya Dari mana? Dari sini Kita tarik garis Nah ini berarti kan diagonal lingkarannya Berarti ini kan 4 akar 2 Nah kalau kita punya diagonal lingkarannya Diagonalnya sebandingkan 4 akar 2 Maka kita punya Jari-jarinya adalah 2 akar 2 Ini lingkaran Yang ini persegi Nah Dari sini kita bisa dapatkan Luas lingkaran Jika dikurangin luas persegi Ini akan menjadi Pi R kuadrat Dikurangin dengan sisi kuadrat Ini 16 ya Sudah dikatakan di soal Nah Pi nya Karena di soalnya Ini pi nya dibuarkan menjadi pi Kita tetap terus pi saja Nah R kuadrat Ini akan 2 akar 2 kuadrat 2 akar 2 Dikuadratkan Min 16 Ini akan jadi 8 pi Min 16 Nah Ini Luasnya yang Dikurangin sama persegi Luas lingkaran yang dikurangin sama persegi Berarti kan ini kan masih yang Ini Yang saya arasir ini semuanya Oke Warna yang berbeda saja Oke Jadi ini kan ada 4 ya Ada 4 wilayah yang saya arasir Nah Untuk mengatasi salah satunya Gamah saja Kita langsung bagi saja dengan 4 Dibagi 4 Berarti kita dapatkan jawabannya 2 pi min 4 Yang C Kita lanjut dengan soal nomor 7 ya Diketahui disini Segitiga sama kaki siku-siku Kalau ada yang bingung Itu maksudnya Segitiga siku-siku Tapi sama kaki Jadi kalau kita gambar kayak gini Segitiga siku-siku Siku-siku Tapi dia kaki A sama Nah Karena kaki A sama Berarti kan Sudut sebelah sini Sama sudut sini A sama Oke Nah disini Diketahui agar 2 sisi Yang lain Pada sisi segitiga tersebut Luas Segitiga tersebut Dan luasnya merupakan bilangan bulat Berarti kan sisi yang lainnya Harus bulat Dan luasnya juga bulat Maka panjang sisi miring yang tepat Jadi pernyataan di atas adalah Oke disini kita Misalkan dulu Disini A B sama C Nah karena sama kaki Berarti kita kan bisa bilang A itu sama dengan B Nah Disini Kita C itu adalah sisi miringnya Berarti kita bisa pakai Rumus Pitagoras Yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat Nah Karena A sama dengan B Kita bisa ubah A sama B nya Terserah Mau jadi A A semua A B B semua C kuadrat sama dengan A kuadrat plus A kuadrat Maka disini Dapatkan C kuadrat sama dengan 2 A kuadrat Nah Sampai sini Kita bisa Jadikan Kita dapatkan C sama dengan Akar 2 A kuadrat Nah Kalau kita bisa keluarkan Jadi C nya sama dengan A akar 2 Nah Sampai sini Kita Kita Tengah substitusi C aja Yang pertama Yang 1 Kalau C nya Akar 2 Berarti kan Akar 2 Sama dengan A akar 2 Bisa kita coret Ya kan Jadi A nya Bilangan bulat Disini Disini kita Dapatkan 1 Sama dengan A Nah Disini Kita dapatkan 1 Sama dengan A Oke Kita dapatkan C nya Udah Lanjut Yang 2 Yang 2 Ini gak mungkin Soalnya kita harus Mencoret akar 2 nya Ya kan Nah Kalau tidak bisa Mencoret akar 2 nya Berarti kan Dia kan gak mungkin Jadi bilangan bulat ya Berarti 2 Jelas Tidak mungkin Oke kita hapus aja Nah Akar 8 ini kan Sama dengan 2 akar 2 Oke jadi disini Yang ada akar 2 Akar 2 nya Pasti bisa ya 3 sama dengan 2 akar 2 Sama dengan A akar 2 Kalau kita coret Jadinya 2 sama dengan A Berarti B nya juga Sama dengan A Berarti kan bilangan bulat juga Terus Ada yang 4 Yaitu adalah 4 akar 2 4 akar 2 Sama dengan A akar 2 Berarti kita dapatkan 4 sama dengan A Berarti A nya Sama dengan 4 Nah Disini Kan ditanyain kan Gimana Kan luasnya juga Ditanyakan Berarti kita tinggal Menggunakan rumus luas aja Berarti yang Kelipatan 2 Pasti bisa Kan rumusnya kan Alas Kali tinggi Per 2 Ya kan Kalau diatasnya Alas atau tinggi Yang merupakan Kelipatan 2 Pasti kan juga Bisa kita Buat juga Ininya Bisa kita coret Nanti Abis itu Jadi Semisalnya A nya Berarti kan A nya 2 B nya 2 Kan Berarti kan 2 kali 2 Dibagi 2 Untuk yang nomor 3 Ini Berarti kan 2 kali 2 Dibagi 2 2 Bulat ya Yang 1 Yang 1 gak bisa Karena 1 kali 1 Dibagi 2 Kan jadi setengah ya Jadi 1 gak bisa Terus yang 4 Ini kan Berarti kan 4 dikali 4 Dibagi 2 Oke Karena 2 yang dibawah habis Jadi pasti bulat Jadi 4 juga bisa Berarti jawaban adalah 3 dan 4 Yaitu yang C Lanjut dengan nomor 8 Diketahui adalah Ab adalah bilangan 2 digit Dengan A sebagai puluhan Dan B sebagai satuan Diketahui Ab kuadrat Kita tulis langsung ya Ab kuadrat Min Ba kuadrat Sama dengan 6 9 3 Maka hubungan yang dibelar Antara kuantitas P dan Q Berikut berdasarkan informasi Yang diberikan adalah Oke disini Sangatlah mudah ya Jadi kalian Coba ditanyakin A sama B nya Lebih besar atau lebih kecil Jadi gak usah Kita cari 6 9 3 itu Berapa tambah berapa Atau dikurangin berapa Nah disini Jelas aja A itu pasti lebih besar Daripada B Karena kenapa 6 9 3 ini kan Bernilai Positif Ya kan Nah disini Ab kuadrat Dikurangin Ba kuadrat Gak mungkin Semisalah Saya punya contoh ya Misalnya kita punya A nya 1 B nya 2 Nah Perhatikan 12 Kuadrat Dikurangin sama 21 kuadrat Pastikan hasilnya negatif ya Jadi A itu kan harus Lebih besar Daripada B Misalnya kayak gini Kita Kalau kita ubah Ini kan pasti Ini negatif ya Nah kalau kita ubah A nya 2 B nya 1 Pasti ini kan menjadi 21 kuadrat Dikurangin sama 12 Kuadrat Maka dia akan menjadi Positif Nah Berarti Dari kesimpulan tersebut Berarti A nya itu harus Lebih besar Daripada B Berarti jelas Ini P lebih besar Daripada Ki Lanjut ke nomor 9 Jika A merupakan Solusi dari X kuadrat Min 8 X plus 16 Sambah dengan 0 Gak sulit banget Ini untuk mencarinya Tinggal Difakturkan saja Min 8 X plus 16 Sambah dengan 0 Maka kita dapatkan X min 4 Kuadrat Sambah dengan 0 Yaitu pasti X nya Sambah dengan 4 Sangat mudah Berarti A nya Sambah dengan 4 Ini P ini kan Min 2 A Berarti kan P sama dengan Min 2 Dikali 4 Sambah dengan Min 8 Nah kan Oke Dari sini udah jelas ya Bilangan komposit Ganjil terkecil Bilangan komposit itu Bilangan selain prima Ya kan Jadi Ya Mudah Gitu kan Karena disini P nya udah jelas Negatif Dan disini adalah Bilangan komposit itu Positif Jadi P itu Pasti Lebih kecil daripada Ki Berarti jawaban adalah Yang B Gitu Jadi kita sebenernya Dipastikan dulu Mencari A nya ya A nya positif Dan negatif Gitu aja Lanjut ke nomor 10 Jika P adalah Bilangan Yang jika dikalikan 4 per 9 Hasilnya 2 per 3 Oke kita buat dulu ya Perhatikan ini 4 per 9 Dikalikan dengan X Sama dengan 2 per 3 Jadi kita punya X sama dengan 2 per 3 Dikalikan 9 per 4 Kita bisa coret Kita dapatkan 3 per 2 X nya sama dengan 3 per 2 Nah berarti Antara kontitas P dan Ki Berikut berdasarkan Informasi diberikan Oke Berarti P nya itu kan P Sama dengan 2 per 3 Dikalikan dengan P P kecil ya itu ya 2 per 3 Dikalikan dengan 3 per 2 Ya X tadi itu P Berarti kita bisa coret Jadinya P sama dengan 1 Ki nya Nah ini kan 8 per 5 ya 8 per 5 itu kan Udah 1 koma berapa ya Jadi gak usah Bisa dihitung lagi Karena udah Diatas 1 Jadi jelas Ki di busra Bada V Jadi tuh Bisa dihitung lagi Udah 1 koma Atau udah Lebih besar aja Sub indo by broth3rmax